Kalau Land of Harmony sudah terwujud, maka tanaman apapun yang ditanam di tanah Nusantara itu akan menghasilkan pangan-pangan yang sehat, pangan yang baik, yaitu pangan lokal, dan ini baik untuk kesehatan tubuh. Biosaka, yes! Saya selama ini banyak belajar dengan berbagai tim pakar, salah satunya sebelah saya ini, Prof. Robert Manurung dari ITB, dan menjadi satu tim, dengan tim-tim yang lain, tim besar, menyusun buku Strategi Induk Perpembangunan Pertanian, waktu itu 2013 lah, 2014 sampai 2045. Bagaimana step-step lima tahunannya untuk dicapai sampai 2045? Kenapa 2045? Karena Indonesia emas itu 100 tahun, Indonesia merdeka itu 2045. Jadi saya mempunyai prinsip hidup yang saya pegang teguh, kenapa saya benar-benar ada juga orang desa. Dari kecil saya tahu persis desa. Jadi ada dua prinsip saya yang saya pegang, dan selama ini, tahun 2011-2014 masih konsepsi, tapi saya mencari tahu bagaimana aktualisasi di lapangan. Konsepsi yang pertama adalah bahwa tanah Nusantara itu Land of Harmony. Kenapa Land of Harmony, tanah Nusantara, tanah Nusantara itu di antara dua benua, dua samudera, ditelalui garis katulis tiwa, dan walaupun negara lain di India, Afrika, ada garis katulis tiwa, tapi Indonesia bisa harmoni karena plat manufah, sumber daya alamnya, keragaman penduduk, budaya, dan seterusnya, itulah yang menjadikan harmoni. Tapi seiring dengan perkembangan selama ini di pertanian, intensitas pemupukan kimiawi, pesticida kimiawi, sehingga kualitas untuk menjadi harmoni semakin menurun. Dan kita kerja keras selama ini, berbagai pihak terjun ke lapangan mencari tahu bagaimana memperoleh tanah Nusantara kejayaannya, yaitu menjadi Land of Harmony. Dan ketemulah salah satunya, prinsip saya, inilah rahmat dari Allah, yaitu ketemu Biosaka. Kalau Land of Harmony sudah terwujud, maka tanaman apapun yang ditanam di tanah Nusantara, itu akan menghasilkan pangan-pangan yang sehat, pangan yang baik, yaitu pangan lokal, dan ini baik untuk kesehatan tubuh. Sehingga buku di SIPP, konsepnya Pak Robert Manurung, salah satu pemikirnya waktu itu, ketemulah konsep bagaimana 2045 menjadikan Indonesia Lumbung Pangan Dunia. Dengan dasar-dasar ilmiah tadi, menjadikan Lumbung Pangan Dunia, dan berikutnya adalah Indonesia Pemasok Pangan Dunia. Kenapa? Karena seluruh penduduk dunia butuh sehat. Untuk sehat perlu pangan yang baik, pangan yang baik adalah ada di tanah Nusantara ini. Dan bagaimana pemanfaatan kalau teori yang kami pakai, bagaimana lahan sampai panen pertanaman, itu menggunakan konsep tanah Nusantara Land of Harmony. Tapi setelah dipanen, diolah sampai kita konsumsi, menggunakan konsep kinesiologi, dan sudah saya belajar prakteknya mulai 2018. Berbagai metode kita kembangkan, dari pengembangan ilmu kinesiologi, dan sekarang ditemukan lagi untuk mewujudkan optimisme bahwa 2045 Indonesia, masih banyak misteri-misteri kajian-kajian dan riset untuk membuktikan itu. Dengan berbagai multidiscipline otomatis lah. Bahkan alat-alat laptop juga masih jarang, karena ini hal yang sesuatu baru dan luar biasa, dan sekarang menjadi tren baru namanya Al-Zemir. Dan ini masih relevan dengan ilmu-ilmu kinesiologi, dan bisa dicek di Google apa yang akan ditawarkan oleh Prof. Probek Manurung Al-Zemir ini, supaya bisa bersinergi bagaimana pangan-pangan lokal kita mempunyai koheren atau relevan dengan konsepnya yang disampaikan Prof. Manurung, bahwa semakin tua pun tetap sehat bahagia. Nah, kuncinya ada di sini. Silahkan, Prof. Probek Manurung. Jadi, seperti dikatakan Pak Dirjen tadi, bahwa Indonesia itu dikoronai Land of Harmony, sebenarnya yang lebih kalau kita terjemahkan, bahwa apa itu hidup, what is life? Life adalah transformation of energy. So, kita dikaruniai energi yang melimpah, itu matahari. Tapi, apa bedanya kita dengan Afrika? Kita juga dikaruniai dengan air yang melimpah. Sehingga dengan kedua-duanya ini, kita dikaruniai sumber untuk kehidupan, sumber makanan, to feed the world. Nah, terkait dengan memberi makan dunia, tentu kita sudah surplus makanan, sudah suasembada, tapi kita, saya bicara dengan baik dengan Pak Dirjen, bagaimana juga mengantisipasi masa depan yang terjadi, dan kita belajar dari negara maju seperti Amerika. Di Amerika, saat ini, tahun 2020, sudah, umurnya tentu saja sudah sampai 80 tahun, tapi ada data yang menunjukkan dari, dari, satu dari sepuluh orang Amerika di atas 65 tahun, kena alisimik. Dan biaya yang dipakai untuk merawat mereka itu, sekitar 300 miliar dolar, atau sekitar 4.500 triliun. Nah, Indonesia, dengan penanganan kesehatan kita tidak lebih baik dari Amerika, saya duga kita pun akan masuk ke arena itu. Satu dari setiap orang Indonesia yang di atas 65 tahun akan kena alisimik. Dan biayanya itu ratusan miliar. Nah, kita mengantisipasi dengan penelunuhan di sini, harapannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya, sumber alisimik itu dari mana? Adalah terlalu banyak makan daging. Pertanyaannya, mengapa makan daging? Karena dagingnya adalah makanan yang semua asam aminonya yang lengkap. Apa itu tidak bisa diganti? Bisa. Sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari makanan seperti jagung ini. Karena sekarang saya percaya proteinnya bisa kita tingkatkan. Jagungnya tidak cukup, di jagung itu ada kekurangan satu asam amino, di kedelai satu kekurangan asam amino. Kalau kita gabung jagung dan kedelai, semua asam aminonya lengkap. Dan ini adalah solusi di masa depan untuk makanan kita. Karena asam amino penyebab alisimir itu, yaitu adalah asam amino yang mengandung sulfur, itu tidak ada di sini. Atau kecil sekali. Jadi, ini adalah solusi yang sedang dilirik di dunia itu. Dan kita bisa suatu saat menyampaikan ini di forum di masa depan. Krisis pangan, kita sudah sekarang suasana pada pangan, tapi kita tidak hanya berhenti di suasana pada pangan, tapi kita juga mengerti kualitas hidup orang Indonesia. Salah satunya itu adalah, bahwa pada saat umurnya panjang, mereka pun tidak menjadi beban bagi keluarga, tidak beban dari negara. Kalau umur panjang terus lakit-lakitan, itu juga beban yang mahal sekali. Seperti yang saya katakan di Amerika itu, 300 miliar dolar. Besar itu. Saya kira kita tadi seperti yang saya sampaikan, saya mengatakan tentu atas kontribusi masyarakat petani, tapi juga sangat tergantung juga kontributor dari pemimpinnya. Saya senang dekat dengan Pak Dirjen, karena saya tahu itu terjadi pada saat beliau ini menjawab sebagai Dirjen Pangan. Jadi, kita syukuri. Dan seperti saya katakan tadi, saya berharap dengan Pak Dirjen kita ini, juga kita melihat tidak sekedar suasana pada pangan, tapi pangan yang berkualitas, yang bisa menyelesaikan penyakit-penyakit masa depan. Itu yang saya usulkan, dan kami diskusikan dengan Pak Dirjen. Taran Pak Menteri selalu hari esok harus lebih baik daripada sekarang, harus penuh inovasi, penuh inspirasi. Pertanyaan, Terima kasih telah menonton!